Turis Italia, korban tewas teror di Tel Aviv Saudara, pada Jumat malam 7 April 2003 saat orang Yahudi sedang sabat, ada kejadian penabrakan dengan sengaja yang terjadi di tepi pantai Tel Aviv. Rekaman CCTV memperlihatkan penabrakan sengaja tersebut. Polisi Israel menyebut pelaku adalah seorang Arab Palestina, warga negara Israel. Baku tembak yang Anda dengar berasal dari tembakan polisi Israel yang mencegah pelaku teror mengambil senjata yang pada saat ia keluar dari mobil. Korban tabrakan sengaja yang dilakukan oleh peneror adalah turis asal Italia Alessandro Parini berusia 36 tahun, seorang pengacara yang sedang liburan ke Israel. Dan ia tewas di tempat, sementara sejumlah orang lainnya terluka. Saudara, peristiwa penabrakan sengaja ini adalah bentuk teror yang ditujukan terutama untuk menyasar orang Yahudi warga negara Israel. Tetapi seperti yang terjadi, ternyata siapa saja bisa kena termasuk turis yang tidak berkaitan dengan konflik yang ada di Israel antara Israel dengan Palestina. Pada pagi 7 April 2023 terjadi penembakan terhadap orang Yahudi warga negara Israel dan Inggris penimpa ibu dan dua putrinya. Kedua putrinya tewas, sementara ibu sedang berada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Korban penembakan di Lemba Yordan kemudian diterbangkan ke rumah sakit Hadassah di Yerusalem. Saudara, fakta Israel memperlihatkan video resmi dari Palang Merah Israel Magin David Adom saat mereka beraktivitas selama tiga hari terakhir, yakni dari Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, pada hari Kamis terjadi serangan roket, serangan rudal yang menimpa kawasan Israel ketika mereka sedang merayakan Paskah. Saudara, jika terjadi serangan teror di Israel, bukan hanya orang Yahudi yang menjadi korban, tetapi juga orang Arab warga negara Israel, seperti yang diceritakan di video ini. Saudara, jika mengatakan pembuatan jantar, jika ingin mengatakan kisah pasional, jika mereka bertanya untuk mengatakan kisah, jika terempuan jantara, jantar, jantar hal terakhir. Rudal Hamas yang ditembakkan dari Lebanon juga menyasar umat Kristen di Israel Saudara Fakta Israel menolak terorisme Israel berhak mempertahankan wilayahnya dan melindungi warga negaranya Salam damai dari Fakta Israel